Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, saya Sufyan dan selamat datang dalam Lembar Ilmu Dan di edisi kali ini, Lembar Ilmu akan mereview sebuah kitab hadith yang berjudul Al-Maudu'at Hadith-hadith palsu yang ada di kitab ini Seperti apa reviewnya? Simak baik-baik penjelasan yang berikut ini Pemirsa Lembar Ilmu yang Budiman, Kitab Al-Maudu'at Ya, sebuah kitab yang cukup familiar di telinga kita ini Adalah sebuah kitab hadith yang didalamnya dihimpun Hadith-hadith palsu Kitab ini disusun oleh salah seorang ulama kenamaan Di bidang hadith dan tafsir Yaitu Ibnul Jawzi Rahimahullah Nama lengkapnya adalah Abul Farraj Abdurrahman Ibn Ali Ibn Al-Jawzi Al-Qurasi Dan lebih populer dengan nama Ibnul Jawzi Ibnul Jawzi dilahirkan di kota Baghdad Pada tahun 509 Hijriah Dan wafat pada tahun 597 Hijriah Sehingga umur Ibnul Jawzi kurang lebih 87 tahun Ibnul Jawzi Rahimahullah Sengaja menghimpun hadith-hadith palsu dalam kitab Al-Maudu'at ini Dengan tujuan agar umat Islam selamat dari penyimpangan-penyimpangan Baik dalam bidang akidah maupun ibadah Kitab Al-Maudu'at ini terdiri atas 4 bab pokok Bab tentang celahan terhadap sikap dusta dan para pendusta Bab tentang hadith Bab tentang pesan untuk bersikap kritis terhadap sanat hadith Dan yang keempat adalah bab tentang hadith-hadith palsu yang dihimpun dalam kitab ini Pada bab yang keempat ini Ibnul Jawzi mengelompokkan menjadi 50 tema Mulai dari tema Tauhid Yang berisi hadith-hadith palsu seputar ketauhidan Sampai pada tema terakhir Yaitu tema perkataan-perkataan palsu Yang disandarkan kepada para sahabat Ada beberapa metode yang digunakan oleh Ibnul Jawzi Dalam menyusun kitab Al-Maudu'at ini Pertama, Ibnul Jawzi menyebutkan secara utuh Hadith beserta sanatnya Seperti misalnya hadith Innallaha Azzawajalla khalaqal farosa Yang ditulisnya pada tema tentang ketauhidan Pada kitab Al-Maudu'at ini Kedua, setelah menyebutkan sanat dan matan hadith secara lengkap Ibnul Jawzi kemudian memberikan penilaian terhadap hadith tersebut Beserta alasan-alasannya Ketiga, Ibnul Jawzi berusaha menyelidiki Siapa sebenarnya yang membuat-buat hadith tersebut Keempat, Ibnul Jawzi juga bersandar kepada para ulama ahni hadith Dalam memberikan komentar kepada para perawi Baik demikian tadi pemirsa Review dari kitab Al-Maudu'at Semoga kita bisa mengambil pelajaran Dan manfaat dari penjelasan tadi ya Khususnya dalam bidang ilmu hadith Nah, saya Sufyan mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya Dan mohon maaf atas segala kekurangan Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!